Hai hai, selamat pagi! Jumpa lagi di Narasi Pagi bersamaku, Selvina Surya Ningsi. Sebelum memulai agendamu di penghujung pekan ini, mari sama-sama kita bahas sejumlah update informasi yang sudah dirangkum buat kamu. Di antaranya ada soal survei kepercayaan publik atas aparat menegak hukum di Indonesia. Kemudian ada video viral tersangka pembunuhan di Bekasi yang berhasil ditangkap. Dan NATO yang lakukan latihan tempur nuklin. Terakhir ada Eropa yang dilanda inflasi tertinggi. Yuk langsung aja kita bahas. Lembaga survei Indonesia merilis riset terkait peristiwakan juruhan dan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat menegak hukum di Indonesia. Gimana nih hasilnya? Survei dilakukan kepada 1.212 responden di seluruh Indonesia pada 6 hingga 10 Oktober 2022 lalu. Soal kepercayaan publik terhadap polisi terkait peristiwakan juruhan, hasil survei menunjukkan bahwa makin tahu responden tentang insiden ini, semakin rendah tingkat kepercayaannya kepada polisi. Mereka yang tidak tahu peristiwakan juruhan punya tingkat kepercayaan kepada polisi sebesar 64,4%. Sedangkan mereka yang tahu peristiwa ini, tingkat kepercayaan kepada polisinya sebesar 50,7%. Sementara mereka yang tidak tahu janji Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwakan juruhan, punya tingkat kepercayaan pada polisi sebesar 57,6%. Sedangkan yang tahu, tingkat kepercayaannya 47,7%. Ada juga temuan bahwa mayoritas responden, yaitu 58,9%, setuju bahwa kepolisian semestinya tidak menembakkan gas air mata karena penonton tidak merusuh. Sementara itu, tren kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum juga anjlok ketimbang survei pada Agustus 2022. Ini terjadi di semua lembaga penegak hukum, baik pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri. Meskipun lebih banyak warga yang percaya dengan janji Kapolri tersebut, tapi yang tidak percaya juga banyak, yaitu 42%. Dan tragedi kenjuruhan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Dan kalau kita kaitkan lagi ke berikutnya, tingkat kepercayaan kepada hukum dan lembaga hukum berkaitan dengan tingkat kepuasan kepada Presiden, itu berarti tragedi kenjuruhan mengakibatkan negatif kepercayaan kepada Polri, negatif kepercayaan kepada Polri itu bisa berpengaruh negatif kepada kepercayaan kepada Presiden. Menurut co-founder narasi Najwa Sihab, kasus-kasus yang melibatkan lembaga penegak hukum seperti Polri, bikin kepercayaan publik terhadap polisi turun. Jadi menurut saya tidak bisa disimplifikasi, ini turunnya hanya karena 1-2 kasus besar saja. Jadi minimal ada 2 kasus besar, kasus Sambo dan juga kasus Alkanjuruhan. Tapi sekali lagi menurut saya kasus-kasus itu hanya menjustifikasi masalah kronis yang sudah terjadi selama ini. Kasus-kasus itu, Ca, itu hanya bom waktu saja yang muncul. Di survei LSI pada Agustus 2022, tingkat kepercayaan terhadap Polri berada pada angka 70 persen. Sedangkan pada Oktober 2022, turun drastis menjadi 55 persen. Sementara itu, sorotan terhadap institusi Polri pasca peristiwa Kanjuruhan masih terus terjadi. Kabar terbaru terungkap, autopsi 2 jenazah korban Kanjuruhan yang seharusnya dilaksanakan Kamis 20 Oktober 2022 kemarin mendadak dibatalkan. Dikutip dari CNN Indonesia, pendamping hukum tim gabungan Aremania, Andi Irfan menyebut, keluarga korban peristiwa Kanjuruhan mengaku mengalami intimidasi. Ia menyebut sejumlah anggota polisi ramai-ramai mendatangi rumah keluarga korban berinisial D. Mereka meminta D mencabut surat untuk autopsi. Itu menyebabkan keresahan dan kepanikan keluarga. Kadif Fumas Polri, Erjanpol Deddy Prasetyo, mengatakan bahwa aparat kepolisian wajib mendatangi keluarga korban untuk mengonfirmasi soal autopsi. Sesuai dengan pasal 134 UH, penyidik memilih kewajiban yang bersama digambingi oleh dari kedokteran korensi terkomunikasi dulu dengan pihak keluarga korban. Tuh kan terbukti dari survei bahwa kasus-kasus besar ini membuat tingkat kepercayaan terhadap Polri merosot. Kalau mau naik, mesti lebih profesional lagi dong. Pelaku pembunuhan terhadap wanita yang mayatnya dibuang di kolong tol becak kayu Bekasi berhasil ditangkap. Pelaku tertangkap kamera tengah membawa keluar mayat lewat lift. Pria 36 tahun berinisial R tersebut ditangkap atas dugaan pembunuhan, wanita 36 tahun berinisial A.Y. Jasad A.Y ditemukan terbungkus plastik dengan kaki terikat dan ditemukan luka akibat benda tumpul di kepala. Bungkusan plastik hitam ini ditemukan di Jalan Kalimalang, Pondok Gede, Bekasi. Direktur Eskrimum Polda Metro Jaya, Kombespol Henki Haryadi, mengatakan bahwa R membunuh korban di kamar apartemen di Jakarta Pusat. Diduga motif pelaku karena sakit hati. Namun, soal motif masih didalami karena ada barang-barang korban yang hilang. Polisi menambahkan awalnya tersangka dan korban berbincang membahas soal podcast. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba korban mendapat telpon dari seseorang. Seketika mood tersangka berubah dan keduanya cek cop, tersangka lalu naik pitam dan membunuh korban. Aksi tersangka membawa jenazah korban memakai troli terekam di CCTV lift apartemen ini. Pelaku dijerat pasal 340, subsidir pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Lagi-lagi nih peristiwa pembunuhan keji. Semoga tersangka bisa diadili seadil-adilnya ya. Negara anggota NATO terlibat latihan militer skala besar. Kali ini latihan difokuskan pada ancaman senjata nuklir. Tanda-tanda perang semakin meluaskah? Sejak Senin 17 Oktober 2022 lalu, NATO menggelar latihan nuklir bertajuk State Fast Noon. 14 dari 30 negara anggota NATO turut serta dalam latihan ini. Sebanyak 60 pesawat digunakan diantaranya pesawat tempur F-16, pesawat pengintai, dan pesawat pengisi bahan bakar. Selain itu, pesawat B-52 pengbom jarak jauh milik Amerika juga diturunkan dalam latihan ini. Latihan ini dilakukan setiap tahun. Namun, pelaksanannya tahun ini cukup menyita perhatian. Lantaran dilaksanakan di tengah ketegangan serangan Rusia ke Ukraina. Tahun ini, Belgia menjadi tuan rumah. Latihan akan dilaksanakan sekitar 1.000 km dari perbatasan Rusia, di Belgia, Inggris, dan Laut Utara. NATO mengklaim latihan ini telah direncanakan jauh sebelum Rusia menyerang Ukraina pada Februari silam. Ia melanjutkan, latihan ini tidak ada kaitannya dengan konflik Rusia. Justru membatalkan pelaksanannya tahun ini karena konflik Rusia bakal menciptakan sinyal yang keliru. Latihan bertajuk Steadfast Nun ini direncanakan akan berlangsung sampai 30 Oktober 2022 yang akan datang. Sementara itu, Rusia juga bakal melangsungkan latihan nuklir dalam waktu dekat. Ini bakal menjadi tantangan bagi Amerika dan sekutunya untuk membedakan antara latihan dengan serangan sungguhan. Mengingat Vladimir Putin sempat mengancam bakal menyerang Ukraina menggunakan nuklir. Tem, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не blem. Лансир CNN, Amerika mengklaim selalu mengawasi aktivitas militer Rusia, termasuk penggunaan nuklir mereka. Латиhan nuklir Rusia yang biasa disebut GROM diprediksi bakal dilaksanakan selama beberapa hari ke depan dengan salah satu aktivitasnya yakni peluncuran rudal. НАТО латиhan senjata nuklir, Rusia juga latihan senjata nuklir. Duh, makin panas nih situasi dunia. Perdamaian makin menemui jalan buntu dan gak kelihatan kemana arahnya. Eropa mencatatkan rekor inflasi tertinggi sepanjang sejarah. Berapa angkanya dan apa penyebabnya? Inflasi zona Eropa tercatat sebesar 9,9% secara tahunan pada September 2022. Inflasi ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 9,1%, sekaligus menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan yang dimulai pada 1991. Sementara itu, Eurostat, kantor statistik Uni Eropa mengatakan, inflasi di seluruh Uni Eropa sendiri mencapai rata-rata 10,9%. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang Agustus, sebesar 10,1%. Adapun inflasi yang tercatat ini jauh dari target Bank Sentral Eropa, yakni sebesar 2% saja. Akibatnya, Bank Sentral bakal terus memperketat kebijakan moneternya, khususnya dengan menaikkan suku bunga. Tingginya inflasi yang terjadi di Eropa diikuti pula dengan turunnya nilai mata uang euro ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Benua Eropa memang sedang tak baik-baik saja karena sejumlah masalah, mulai dari energi, inflasi, politik, hingga potensi resesi. Di Inggris, lonjakan harga pangan dan energi bikin inflasi Inggris kembali ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir mencapai 10,1%. Dilansir dari CNBC, mayoritas ekonom sepakat petaka di Inggris ini dipicu oleh tindakan mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Soalnya, saat ia menjabat, Boris menarik keluar Inggris dari keanggotaan Uni Eropa pada 1 Januari 2020. Sejak itu, Inggris mulai dilanda kelangkaan barang. Kelangkaan barang bikin harga barang-barang di Inggris ikutan naik. Hal ini kemudian diperparah dengan pertumbuhan upah yang terus menurun. Rentang Juni hingga Agustus, upah di Inggris rata-rata turun 2,9%. Akibatnya, ekonom senior Jack Leslie menilai situasi ini menunjukkan prospek suram soal pendapatan upah dalam tahun-tahun ke depan baik melalui skema tunjangan maupun pensiun. Apa yang sedang dialami Inggris ini bahkan sampai bikin list trust didesak mundur dari jabatan Perdana Menteri sebab dinilai nggak bisa mengendalikan situasi. Trust dianggap menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang cukup kontroversial, seperti pemangkasan tarif pajak hingga 45% dan meningkatkan pinjaman pemerintah. Menanggapi tudingan ini, Trust pun menyampaikan permohonan maafnya pada 17 Oktober 2022. Desakan publik dan parlemen bikin list trust akhirnya mundur pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin. Trust menganggap dirinya gagal menjalani tugas sebagai Perdana Menteri. I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Di Perancis, krisis bahan bakar melanda seluruh negeri. Akibatnya, sekitar 30% SPBU di Perancis kesulitan melayani permintaan BBM warga. Inflasi bikin buru di Perancis berdemonstrasi menuntut kenaikan upah. Sebagian dari para pekerja di sektor industri dan listrik juga memutuskan untuk melakukan mogok masal. Sementara ekonomi di Jerman dan Italia dihantui bayang-bayang resesi di tahun depan. Ini berdasarkan prediksi dana moneter internasional yang menyebut ekonomi Jerman akan minus 0,4%. Sedangkan ekonomi Italia akan berkontraksi 0,2% di 2023. Kalkulasi ini menjadikan Jerman dan Italia negara ekonomi maju pertama yang alami kontraksi sejak invasi Rusia ke Ukraina. Tak bisa dipungkiri, Perang Rusia di Ukraina memang telah memicu inflasi yang tinggi dan krisis energi di dalam Uni Eropa juga Inggris. Para pemimpin Eropa pun rencananya akan lakukan pertemuan untuk mencari solusi keluar dari jerat inflasi hingga resesi. Sementara itu, Turki yang berada di lintas benua Eropa dan Asia juga tercatat punya inflasi tinggi mencapai 83%. Lira Turki juga masih menyentuh level terendah hingga 50% terhadap dolar. Akibatnya, pemerintah Turki mengejar strategi alternatif untuk meningkatkan mata uangnya. Di antaranya dengan mendorong simpanan lira di bank, menjual dolar untuk lira, serta mendapatkan investasi dan bantuan dari negara-negara teluk yang kaya untuk mendanai intervensi mata uangnya. Sehabis digempur pandemi COVID-19, kini ekonomi dunia mesti berhadapan dengan Perang Rusia-Ukraina. Kita berharap semoga solusi terbaik bisa segera ditemukan dan jangan sampai situasi ini malah menjalar ke Indonesia. Seluruh menu sarapan informasi pagi sudah disajikan buat kamu. Itu artinya, Narasi Pagi edisi hari ini mesti pamit dulu ya. Narasi Pagi akan kembali hadir Senin pekan depan di jam 8, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan, tetap hati-hati dan jaga kondisi di tengah cuaca ekstrim ini ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!